Pemiliki warung makan Tertulis lantaran membiarkan para pengunjung duduk berkerumun tanpa adanya jaga jarak PJS Wali Kota Banjarbaru Ben Hart Erondonwu mengatakan Dilakukannya operasi justisi ini ingin memperlihatkan kepada masyarakat Bahwa pemerintah kota ingin sangat serius terhadap aturan penegakan protokol kesehatan Kita itu diperhadapkan pada persoalan kerumunan yang terjadi justru di depan kantor pemerintah kota Banjarbaru Apa langkah kita selaku pemerintah kota bersama dengan Forkombinda Langkah kita adalah memastikan ulang kepada masyarakat bahwa kami pemerintah kota Banjarbaru Tetap concern pada penegakan protokol COVID-19 Di antaranya tadi rakan-rakan sudah lihat selalu kami ingatkan menggunakan masker Selalu kami ingatkan untuk mencuci tangan, menjaga jarak dan seterusnya Dan menghindari kerumunan atau kumpul-kumpul Sementara itu, salah seorang pemilik warung makan Eka menginginkan Pemerintah memberikan kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun Dini menambahkan, selama berjualan di masa pandemi Tetap menerapkan segala aturan protokol kesehatan Hanya saja tinggal kesadaran dari masing-masing pengunjung yang datang Ya, segimana ya, kita kan melakukan usaha maunya Ya, supaya sama-sama berjalan Kita kan juga cari makan Ada anak yang harus dibiayai sekolah Ya, kita tidak ingin melanggar peraturan pemerintah Sama-sama, supaya sama-sama berjalanlah kehidupan yang seperti saat ini Pemilik warung yang kedapatan masih saja melanggar aturan protokol kesehatan Meski sudah disurati secara tertulis Maka izin berjualannya terancap akan dicabut Dan kita belajar baru Hans, kemerluan hukafibangmotiv.com melaporkan Terima kasih